dan untuk kronologisnya itu kan simpan siurundan bisa dijelaskan dari pihak kepolisian bagaimana jadi pelaksanaan pendidikan latihan pragladi patria menwa UNS angkatan ke-36 ini itu sedia dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober sekitar satu minggu dimana kegiatan dimulai pada tanggal 23 Oktober 2021 pada hari Sabtu dengan beberapa rangkaian kegiatan mulai dari penyambutan kemudian tradisi sampai dengan upacara pembukaan setelah itu kemudian dilakukan dengan pembukaan-pembukaan dan kemudian ada kegiatan alarm styling di pukul 23.00 dimana pasca mengikuti kegiatan alarm styling tersebut untuk korban sudah merasa lemas dan sakit dan kemudian diizinkan untuk istirahat selanjutnya kegiatan berlanjut pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 jempat pagi dengan beberapa rangkaian kegiatan seperti itu dan dilanjutkan dengan kegiatan di lapangan yaitu di jempatan juruk yaitu dengan materi raffling dimana pada pukul 10 kembali korban juga mengalami sakit dan sempat istirahat dan kemudian dievakuasi ke kantor menwa UNS kota Surakarta untuk diberikan treatment dan selanjutnya sampai dengan pukul 19 korban sempat istirahat dan pukul 21.45 atau 21.50 kondisi korban semakin buruk seperti itu kemudian selanjutnya dibawa ke rumah sakit Muwardi untuk penanganan yang dilanjut tiba di rumah sakit Muwardi pukul 22.02 untuk korban atau denasah almarhum Gilang Indisa Putra dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit Muwardi kota Surakarta ada pun beberapa barang bukti sudah dilakukan penyitaan oleh tim penyidik setreskim foresta Surakarta diantaranya ini adalah pakaian yang digunakan oleh korban pada saat mengikuti pendidikan latihan dimaksud termasuk ada replika senjata yang dibagikan kepada masing-masing peserta selama pelaksanaan dikelan juga helm dan beberapa bukti atau dokumen elektronik yang kita lakukan penyitaan untuk kemudian dilakukan analisa dan diajukan penelitiannya ke laboratorium forensik Kuala Jawa Tengah kita masih menunggu semua hasilnya dan evaluasi terus kita lakukan setiap hari untuk mengetahui progres perkembangannya kita berharap pengungkapan kasus ini akan cepat selesai cepat terungkap sehingga apa yang terjadi menjadi terang-benerang dan dugaan kekerasan yang terjadi selama pelaksanaan dikelan yang membuatkan meninggal dunianya seseorang bisa kita melakukan dengan cepat nanti kita tunggu kita update nanti penonton tersangka akan kita lakukan melalui gelar perkara penonton tersangka saat ini tim terus bekerja pagi siang malam secara maraton untuk mengumpulkan alat bukti alat bukti yang ada yang terkait dengan kasus dimaksud dalam pemenuhan unsur-unsur delik dari pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka nanti selamat menikmati